Intro Salam sejahtera Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda Tentunya mana lagi di Benama TV Dan kita masih lagi menumpukan perhatian perbincangan kita kepada Belanjawan 2021 Dan kita merasa bangga kerana kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya hari ini di ruang bicara ini Tetamu yang satu ketika kami anggap seperti menunggu buah yang tak gugur Tapi akhirnya Alhamdulillah Tokoh ini dapat juga bersama dengan kita di ruang bicara ini Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah Belanjawan 2021 Kemenangan Rakyat Dan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Keuangan Jadi YB, apa khabar? Terima kasih, Assalamualaikum Syakawi Terima kasih kerana Datuk Seri sihat ya? Alhamdulillah Lama kami tunggu Datuk Seri Alhamdulillah dapat juga kita bersama Sesuatu yang menarik juga Ingin saya kongsi bersama dengan Datuk Seri di awal-awal perbincangan kita ini Sebelum kita pergi kepada sesuatu yang lebih serius Malaysia mencatatkan Ini merupakan satu catatan sejarah bagi Malaysia sebenarnya Seorang tokoh yang bukan ahli mana-mana parti politik Diangkat sebagai Menteri Keuangan Tetapi tentulah ada perbezaan sebenarnya yang terpaksa Cabaran yang berbeza yang terpaksa Datuk Seri hadapi sebenarnya Daripada seorang banker sekarang ini kepada seorang Menteri Keuangan Jadi mungkin kita boleh kongsi sikit cabaran itu Datuk Seri Terima kasih Syakawi Soalan yang susah sebenarnya Susah saya nak menjawab Kalau kita lihat pengalaman Pengalaman saya lah sebagai banker selama lebih daripada 20 tahun Pelanggan pengalaman itu memang berbeza lah Daripada pengalaman sebagai Kalau saya daripada segi politik Tapi daripada segi pekerjaan atau percabaran itu Cabarannya lebih kurang sama daripada segi Perluan untuk membuat execution Di sini saya memang sangat kagum lah Dengan pejawat awam Civil servants yang telah bertungkus lumus Dalam lebih kurang sembilan bulan ini Menyediakan empat pakej Perangsangan ekonomi Dan satu pelanjawan 2021 Dalam masa yang penuh cabaran ini Saya memang kagum lah Tengok the commitment itu Jadi itulah perbezaan yang paling besar Saya bukan cakap masa di bank itu Pegawai-pegawai bank tidak committed Tetapi ramai tak menyangka Komitmen pegawai-pegawai kerajaan Dalam tugas lumus untuk menjayakan Program-program yang dilaksanakan Bukan sahaja di Kementerian Keuangan Dan juga di Kementerian Keuangan lain Kerana pakej-pakej yang diumumkan itu Melibatkan banyak kementerian dan agensi-agensi Yang di kerajaan Bila Datuk Seri menggunakan istilah kagum Kami sebenarnya Saya secara pribadi juga kagum sebenarnya Bila menonton secara langsung Hari itu Datuk Seri membuat Penggulungan Bajet 2021 Di Dewan Rakyat Ketenangan yang Datuk Seri tonjolkan Walaupun ketika itu ada reaksi-reaksi Yang bersifat provokasi Daripada ahli-ahli parlimen Dan sebagainya Jadi perasaan Datuk Seri ketika itu Macam mana? Apakah Datuk Seri menganggap bahawa Segala reaksi yang bersifat provokasi Itu juga sebahagian daripada cabaran Sebagai Menteri Keuangan Ya Ya Bagi saya Memang tak ada benchmark lah Kerana saya bukan ahli politik Dan saya Ini kali pertama Saya membentangkan Belanjawan 2021 pada 6 November Sebelum saya budget speech itu Dan pada hari Kamis yang lepas Menggulung Belanjawan 2021 Bagi saya Semasa saya Nyatakan dalam ucapan Pengolongan saya Di sini This is COVID-19 Budget Budget For survival Dengan resilience Saya bermula dengan Isu rakyat Jadi pada masa itu Fokusnya pada Isu rakyat Kerana belanjawan ini Mengutamakan Mengutamakan Kelangsungan Kelangsungan kehidupan rakyat Itu yang penting Kerajaan Kita perlu Membuktikan Kita mendengar Kita mendengar Suara rakyat Dan juga pandangan-pandangan Ahli parlimen Yang kita memahami Rakyat yang masih Terkesan Kita perlu Membeli bantuan Membeli bantuan Dan membina ketahanan Supaya dapat Berkembang lebih pesat Selaras Dengan pemulihan Ekonomi kita Jadi itulah perasaan saya Pada masa itu Fokusnya adalah kepada Rakyat dan juga Fokus kepada Belanjawan 2021 Banyak soalan yang Dikemukakan Saya cuba Menjawab Walaupun dalam Pengulungan ini Saya Memberi laluan Kepada semua Dalam masa yang diberikan Kerana saya Saya percaya Yang jawapan-jawapan ini Dapat memberi Apa Explanation Kepada Kepada Rakyat Bagaimana Dan kenapakah Belanjawan 2021 Ini Dari rangkakan Sebegini Bila Dato' Sri Sebut tentang Memberi laluan Ini pun satu isu Yang juga Ditunggu-tunggu Sebenarnya Oleh rakyat Malaysia Termasuklah Alih-alih Parlimen itu sendiri Apakah Setiap cadangan Setiap usul Yang dilakukan oleh Alih-alih Dewan itu Akan dibincangkan Secara serius Dan mungkin Apakah akan Diluluskan Sepenuhnya Bila proses Perbincangan Di peringkat Jawatan kuasa Nanti Jika diteliti Sebenarnya Apa yang Saya umumkan Ada sembilan Inisiatif baru Dalam Penggulungan saya Ini berkait rapat Dengan apa Yang dibangkitkan Dibangkitkan oleh Ahli-ahli Dewan Rakyat Sendiri Semasa Perbahasan Belanjawan Jadi Penambahbaikan ini Adalah cadangan-cadangan Yang kita terima Semasa perbahasan Dan juga Yang kita terima Di laman sosial Ya Oleh rakyat Sendiri Jadi Saya Peranggapan Banyak Inisiatif-inisiatif ini Saya beritahu Macam satu Contohnya Ialah Ada beberapa Yang berhormat Yang berhormat Yang membangkitkan Isu mengenai The frontliners ini Bantuan secara khas Secara one-off Yang telah diberi Kepada Frontliner Kementerian Kesihatan Kenapa tak diberi Kepada Frontliner yang lain Seperti polis Tentera Dan armaskar Sebagainya Ini dimangkitkan oleh Beberapa MPMP Ataupun YBYB Di Dewan Semasa Perbahasan Jadi kita Di Kementerian Keuangan Dan sebagai kerajaan Yang prihatin Telah mendengar Pendapat-pendapat Dan cadangan-cadangan Satu cadangan itu Dan kita telah memberi Buat keputusan Untuk memberi One-off juga Kepada mereka yang lain Sebanyak RM300 Begitu juga Dari satu contoh Ialah Allowance Hidup Nelayan Darat Kita ada Kenaikan Kerana Yang berhormat Perdana Menteri Telah bersetuju Untuk menaikkan Allowance itu Dari RM200 Ke RM250 Dan kita pun Ada YB Satu YB itu Saya tak silap Saya YB SIG Mengatakan Kenapa tak Kita bagi kepada Nelayan Darat juga Yang pentingnya Kita mesti sedar Bahawa kita ini Semuanyalah manusia Jadi Belanjawan ini Tidaklah Belanjawan yang Sepurna Jadi kita dengar Penampuan-baikan telah Dilakukan Dan sekarang Kita sendiri Saya sendiri telah Membawa satu usul Semasa penggulangan Di mana saya telah Membuat usul Di mana Kita harus Mengurangkan Atau kita Peruntukan yang diberikan Kepada jasa Ataupun sekarang Yang dinamakan Jekom Ini menunjukkan Kita Mendengarlah Apa pendapat-pendapat Dan cadangan-cadangan Yang dikemukakan Semasa perbahasan Yang selama dua minggu Ada juga Pendapat yang mengatakan Walaupun Peruntukan Belanjawan 2021 Kali ini Dikatakan yang tertinggi Iaitu RM322.5 Bilion Ringgit Malaysia Tetapi Ada juga Suara-suara Yang dilontarkan Yang mengatakan Bahawa Peruntukan Untuk Apa ini Mendepani Pandemi COVID-19 Itu tidak mencukupi Sebenarnya Pandangan Datuk Seri Terima kasih Ini soalan yang Ramai yang tanya Dalam Dewan pun Ramai tanya Di media sosial Ada macam Confusion Mengenai Nombor Mengenai jumlah Yang diperuntukkan Untuk menangani Wabak COVID-19 Ini Jadi kita perlu Lihat kepada Fakta Yang jelas Menunjukkan Sebenarnya Kerajaan Telah meningkatkan Peruntukan Aspek Dari kesihatan Awam Di sini Untuk Memerangi COVID-19 Dan juga Memudah Cara Kesihatan Bagi rakyat Pertamanya Peruntukan Dalam Belanjawan Itu sendiri Peruntukan Belanjawan Itu adalah Sebanyak 31.9 Bilion Ini adalah Penambah Baikan Sebanyak 1.3 Bilion Daripada Peruntukan 2020 Sebelum itu Peruntukan 2020 Berkurang 30.6 Bilion Ini Peningkatan Jadi Itu dalam Belanjawan Tetapi Kita perlu Ingat Selain Daripada Peruntukan Yang di dalam Buku Anggaran Kita Mesti Mengambil Kira Dana Yang dikhususkan Dalam Kumpulan Wang Amna COVID-19 Di sini Pada Tahun 2020 Kitalah Memperuntukkan 1.8 Bilion Untuk Memerangi COVID-19 Dan Pada Tahun 2021 Kita Membuat Peruntukan Sebanyak 1 Bilion Dan Juga Kita Telah Buat Pengumuman Semasa Ucapan Saya Di mana Kita Akan Membuat Peruntukan 3 Komitmen Sebanyak 3 Bilion Untuk Pembelian Vaksin Dalam Kumpulan Wang Amna COVID-19 Dalam Pelanjawan 2021 Ini Kita Menggariskan Pelbagai Inisiatif Lain Untuk Menyokong Kesihatan Awam Terdapat Empat Perlepasan Cukai Saya Guri Contoh Pemeriksaan Kesihatan Semangat Semangat 1,000 Even Vaksinasi Nanti Ada Perlepasan Cukai Sebanyak Hampir 1,000 Inisiatif Lain Kita Kerehatin Kepada Sedar Bahawa Golongan Yang Terkesan Banyak Golongan B40 Dalam Golongan Segi Ini Perke B40 Pelindungan Untuk Golongan B40 Telah Skim My Salam Ini Ditambah Baik Bagi Merangkumi Lebih Banyak Perubatan Yang Dia Will Cover Juga Dari Segi Pekerjaan My Step Kita Terlalu Mengumumkan 50,000 Pekerjaan Tetapi Kebanyakan Termasuk Dalam List My Step 50,000 Sektor 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 Awam Akan Melantik Ramai Lagi Ahli-ahli Untuk Membantu Kementerian Kesehatan Kita Seperti Jodrawat Dan Pegawai Kesehatan Persoalan Juga Yang Dimainkan Di luar sana Datuk Seri Peruntukan Yang Datuk Seri Sebut Tadilah 3 Bilion Diperuntukkan Untuk Mendapatkan Vaksin Dan Ini Dikatakan Bahawa In terms Of Competition Dan Permintaan Daripada Negara Negara Lain Mungkin Jumlah 3 Bilion Tidak Mencukupi Sebenarnya Apakah Kementerian Kewangan Mungkin Akan Melihat Isu Ini Dan Sekiranya Memerlukan Penambahan Peruntukan Ianya Akan Dilakukan Ini Bukan Saja Untuk Vaksin Bahkan Untuk Semua Peruntukan Peruntukan Yang Diperlukan Berkaitan Dengan Kementerian Kesehatan Tentamanya Peruntukan Untuk Memerangi COVID-19 Ini Kita Apa Tidak Akan Teragak Agak Untuk Menambah Peruntukan Jika Perlu Dari Dari Segi Pembelian Vaksin Ini Kita Peruntukan Yang Kita Minta Daripada Parlimen Nanti Ialah 3 Bilion Ringgit Dimana Mengikut Kajian Yang Dibuat Oleh Kementerian Kesehatan Dan Kementerian Mesti Minister Resea Teknologi Innovation Mengatakan Lebih Kurang 3 Bilion Ringgit Yang Diperlukan Untuk Vaksin Lebih Kurang 70% Daripada Rakyat Malaysia Itu Ialah Anggaran Yang Diberikan Berdasarkan Pembicangan Mereka Dengan Syarikat Syarikat Vaksin Ini Satu lagi Isu Ini Lebih Persifat Permintaan Yang Bersifat Populis Dan Saya Tahu Pada Bulannya Kerajaan Tidak Bersetuju Dengan Permintaan Seperti Ini Tetapi Dalam Usah Untuk Memenuhi Kehendak Dan Situasi Ekonomi Semasa Program Isina KWSP Ini Sentiasa Terus Menjadi Perhatian Rakyat Jadi Pendirian Yang Telah Kemukakan Dalam Belanjawan 2021 Apakah Ianya Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Mungkin Akan Memenuhi Ataupun Memberi Sedikit Sinar Dalam Kehidupan Rakyat Sebenarnya Yang Ucapan Saya dah beritahu Tadi Semasa Penggulungan Itu Banyak Cadangan Cadangan Yang Saya Kemukakan Ataupun Bantuan-bantuan Yang Saya Umumkan Adalah Cadangan-cadangan Yang Diterima Diterima Daripada YBYB Sebenarnya Ahli-ahli Dewan Rakyat Dan juga Daripada Rakyat Secara Langsung Jadi Program Isina Ini Salah Satu Permintaan Yang Telah Dikemukakan Dan Saya Dengan Pegawai Kerajaan Terutamanya Di Kementerian Keuangan KWSP Telah Menggaji Cadangan Ini Kita Telah Cuba Menambah Baik Cadangan Jadi Program Isina Ini Sebenarnya Adalah Kesinambungan Kepada Program Isles Tari Isles Tari Ini Diumumkan Dalam Semasa Paket Prihat Diumumkan Pada Bulan Mac Yang Lepas Di Sini Semasa Kita Umumkan Program Isles Tari Ini Kita Terlalu Menikmati Keritikan Daripada Ramai Mengatakan Kenapa Kita Membenarkan Rakyat Mengeluarkan Duit Dari Akun Dua Dan Kerajaan Dari Masa Itu Malaysia Salah Satu Negara Yang Pertama Yang Membenarkan Pengeluaran Sebegini Tetapi Seperti Syah Ketahu The Situation Got Worse Jadi Ini Merupakan Hasil Perbincangan Dan Kita Memperhalusi Mengenai Carangan Pengeluaran Akun Satu Ini Salah Satu Mengenai Aliran Tunai Ini Mengimangi Kepuluhan Semasa Aliran Tunai Rakyat Yang Memlukan Terutamanya Bagi mereka Yang Kehilangan Pendapatan Dan Kita Kena Mengimangi Dengan Kepuluhan Masa Depan Kerana KWSP Ini Sebagai Simpanan Hari Tua AISINA Ini AISINA Berjalan Serentak Dengan Berapa Inisiatif Dan Bantuan Yang Saya Sebut Tadi Termasuk Pengurangan Caruman Bulanan Oleh Pekerja Kita Telah Mengumumkan Pengurangan Caruman Daripada 11% Hingga 9% Untuk Tahun 2021 Ini Akan Membantu Juga Rakyat Malaysia Tapi Kalau Yang Ingin Mengekalkan Pada 11% Masih Boleh Masih Boleh Tapi AISINA Ini Tari Sengi Jumlah Banyak Dengan Sekali Dengan Ailastari Dengan Pengelolaan Caruman Jumlahnya Lebih kurang RM70 Bilion Kepada Rakyat Ada Yang Merasa Confuse Sebenarnya Tuk Sri Bila Kita Cakap Tentang AISINA Mereka Nak Tahu Kelungan Ada yang Mengatakan Kesemua Yang Ada Caruman Dengan KWSP Layak Untuk Menyertai Program AISINA Boleh Dapat Clarification KWSP Pihak KWSP Akan Buat Pengumuman Yang Terperinci Pada Hari Rabu Tapi Saya Boleh Beri The Makro Jadi Mereka Yang Hilang Pekerjaan Yang Gajinya Terjejas Pendapatan Boleh Mengeluarkan Sampai 10 Ribu Bukan Sekaligus Tapi 10 Ribu Sampai Sebelumnya 9 Ribu Jadi Pada Cadangan Yang Dikemukakan Sebelum Ini Kita Boleh Keluarkan Sampai 4 Ribu Lepas Itu Boleh Keluarkan Sampai 10 Ribu Dan Itu Untuk Mereka Yang Mempunyai Simpanan Dalam Akaun Satu Kurang Daripada 90 Ribu Tapi Yang Lebih Daripada 90 Ribu Itu Boleh Mengeluarkan Sampai 60 Ribu Jadi Itu Adalah Antara Penambah Baikan Dulu Sebelumnya 600 Ribu Orang Saja Yang Boleh Kita Cadangan Pertama Itu 600 Ribu Ditambah Baikan Kepada 2 Juta Pencarum Yang Boleh Mengeluarkan Dalam Ucapan Saya Dalam Pengelungan Kita Kerajaan Dengan KWSP Tidak Bersetuju Untuk Menaikkan People Yang Qualify Dari 2 Juta Kepada 8 Juta Rakyat Jadi Termasuk Gaji Terjejas Tapi Digital Akan Dikeluarkan Bagaimana Proses Dan sebagainya Kita Minta Penonton Merah Mereka Suruh Saya Tanya Tentang Soalan Ini Sabarlah Dan Kita Tunggu Perincian Yang Dikeluarkan KWSP Nanti Satu lagi Isu Yang Dimainkan Luas Di luar Sana Ialah Tentang Isu Moratorium Dan Bantuan Bayaran Balik Pinjaman Ini Menjadi Isu Kerana Mereka Seolah Tidak Mendapat Gambaran Jelas Tentang Perkara Ini Mungkin Dato' Seri Boleh Perjelaskan Isu Moratorium Yang Saya Umumkan Masa Ucapan Dan Saya Memberi Lebih Explanation Pergulungan Itu Mengenai Moratorium Yang Diumumkan Pada Bulan Mac Sampailah Sekarang Ini Kesinambungan Daripada Moratorium Yang Meluas Sebelum Ini Dan Lanjutan Moratorium Yang Lebih Bersasar Yang Dikenalkan Pada Bulan Oktober Lepas Selepas Habis 6 Bulan Moratorium Yang Pukal Ini Objektif Kekal Untuk Membantu Golongan Yang Terjejas Tak Kiralah Golongan B40 M40 Ataupun Golongan T20 Jadi Bagi Golongan B40 Ini Dijangka Terima Lebih Kurang 81 Juta Penerima Yang Berdasarkan Data Yang Kita Ada Di Kementerian Keuangan Melalui LHDN Ini Data Bantuan Perkhidrati Rakyat Jadi Mereka Yang Menerima Bantuan Perkhidrati Rakyat Hanya Perlu Pergi Contact Bank Bank Masing-masing Dan Mereka 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 Mendapat Kelulusan Secara Otomatik Untuk Rotaryum Dilanjutkan Dia Ada Dua Pilihan Satu Pilihan Pertama Ialah Untuk Melanjutkan Selama Tiga Bulan Ataupun Selangkut enam Bulan Bayar Setengah Itu Proses B40 Amat Mudah Akan Diberi Kelulusan Ocea Romantik Dalam Masa 24 Jam Cuma Perlu Beritahu Bank Golongan M40 Kita Telah Mempermudahkan Di mana Golongan M40 Ini Hanya Perlu Membuat Self Desclaration Tak Perlu Dokumen Apa-apa Dia Kata Okey Saya Terkesan Beritahu Pihak Bank Yang Mereka Terkesan Dan Mereka Akan Mendapat Kelulusan Untuk Melanjutkan Moratorium Juga T20 Dan Sebagainya Mereka Perlu Berjumpa Dengan Bank Dia akan Menolong Kita Tidak Akan Kita Bank Akan Menolong Mereka Semua Yang Terjejas Juga Golongan PKS PKS Mikro Yang Hutangnya Kurang Dari 150 Ribu Renggit Hanya Perlu Mendapat Memberitahu Bank Dan Mereka Juga Akan Mendapat Kelulusan Secara Otomatik Daripada Pihak Bank Inilah Salah Satu Penambah Baikan Yang Diumumkan Semasa Belanjawan 2021 Perbetulkan Persepsi Ini Dato' Seri Being Ex Banker Ramai Juga Yang Merasakan Di luar Sana Yang Bermain Dengan Isu Mengatakan Bahawa Kerana Dato' Seri Dulu Seorang Banker Dan Keputusan Yang Dibuat Berkaitan Dengan Moratorium Dan Bantuan Balik Pinjaman Ini Lebih Memehak Kepada Bank Tidak Kepada Peminjam Ataupun Kepada Rakyat Yalah Tadi Sebenarnya Sebenarnya Boleh digunakan Sebagai Advantage Kerana Saya Daripada Bank Saya Faham Apa Yang Kita Boleh Buat Dan Apa Yang Kita Tidak Boleh Buat Dari Segi Ini Pertamanya Kita Perlu Faham Bahawa Kerajaan Tidak Mempunyai Kuasa Untuk Memaksa Bank Untuk Membuat Apa-apa Pun Dari Segi Moratorium Ini Di Sini Kita Telah Bekerjasama Mengelalui Bank Negara Dengan Pihak-pihak Bank Seteramanya Bank-bank Tempatan Untuk Membuat Keputusan Untuk Memberi Moratorium Ini Kitalah Negara Yang Pertama Dan Hanya Kita Saja Sebenarnya Dalam Dunia Ini Yang Telah Memperkenalkan Otomatik Moratorium 6 Bulan Ini Pada Masa PKP Dulu Jadi Di Sini Kita Telah Melalui 6 Bulan Pertamanya Semasa PKP Tapi Semasa Ekonomi Dibuka Kita Dapat Lihat Bagaimana Lebih Ramai Syarikat Dan Peminjam Yang Dapat Membayar Jadi Di Sini Kita Nak Tolong Siapa Yang Betul-betul Memerlukan Di Sini Lebih Kurang 700 Ribu Setakat Ini Permohonan Yang Telah Diterima Oleh Pihak Bank Diterima Dari Segi Kelulusan Lebih Kurang 98 Peratus Yang Telah Diluluskan Dari 700 Ribu Permohonan Ini Jadi Monitorium Seperti Saya Sebut Tersedia Untuk Semua Rakyat Malaysia Bank Prinsip Utama Di Sini Yang Saya Sebut Juga Dalam Tanggungjawab Dan Keadilan Di Sini Saya Rasa Adakah Adil Bagi Mereka Yang Kaya Dan Juga Yang Lebih Dari Mampu Untuk Bayar Hutang Diberikan Moratorium Kerana Bukankah Bukankah Lebih Baik Kalau Mereka Membayar Hutang Supaya Duit Masuk Ke Sistem Perbankan Untuk Menjana Lebih Banyak Pinjaman Kepada Mereka Yang Betul-betul Memerlukan Sama Ada Syarikat Ataupun Orang-orang Yang Terkesan Kerana Itulah Kita Buat Fokusnya Kepada Mereka Yang Memerlukan Yang Kaya-kaya Yang Boleh Bayar Balik Jadi Kita Dapat Menggunakan Ariran Tunai Untuk Memberi Pinjaman Kepada Mereka Yang Memerlukan Kita Juga Tidak Tahu Sebenarnya Berapa Lama Lagi Kita Mengharapi Cabaran Pandemik India Tumpuan Yang Cukup Hebat Diberikan Kepada PKS Ini Sesuatu Yang Menarik Apakah Dato' Seri Merasakan Dengan Paket Ransangan Ekonomi Yang Dilakukan Kerajaan Sebelum Ini Dan Kemudian Dimasukkan Dalam Belanjawan 2021 Apakah Ini Akan Memberikan Sinar Baru Kepada Mereka Yang Terlibat Dalam PKS Dan Sekaligus Mungkin Boleh Memantapkan Semula Lanskap Ekonomi Negara Secara Keseluruhannya PKS Ini penting Bagi Negara Kita Dari Segi KDNK Contribute Lebih kurang Sampai 40% KDNK Dan Juga Dari Segi Employment Lebih kurang 70% Jadi Besar Contribusi Daripada PKS Ini Banyak Pengumuman Yang Dibuatkan Banyak Menolong PKS Utamanya Program Subsidi Upah Program Subsidi Upah Pertukannya Lebih kurang 18 Bilion Untuk PKS Dan Juga Banyak Penjaman 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 Yang Telah Di Peruntukkan Penjaman Berkadar Rendah Di PSN Tekun Dan Sebagainya Ini dapat Segini sebanyak Dapat Menolong Golongan PKS Terutamanya PKS Mikro Yang Terkesan Akibat Ini Grant Has Prihatin Adalah Satu lagi Tolongan Kerajaan Yang Diberikan Kepada PKS Mikro Di Mana Kita Memberi RM3,000 Kepada Setiap PKS Mikro Pada Grant Has Prihatin 1.0 545,000 Yang Telah Menerima Dan Baru-baru Ini Kita Lebak-lebih Pengumuman Ramai-ramai Yang Telah Dapat Menerima Grant Has Prihatin Ini Kita Cakap Tentang Kehidupan Cara Baru Dan New Normal Sekarang Apakah Dato' Seri Melihat Bahawa Mereka Terlibat Dalam Industri PKS Ini Juga Harus Mengubah Mungkin Bukan Saja Dari segi Minda Pemikiran Tetapi Tindakan Yang Mereka Lakukan Memajukan PKS Dalam The New Normal Ini Penting Kerana Kita Dapat Lihat Bagaimana Semasa COVID Terutamanya Masa PKP Dan Juga Masa PKPB Ini Bagaimana Pentingnya Bagi Pendidikan Kecil PKS Untuk Embrace Internet Di Sini Kita Telah Membuat Banyak Pertolongan Perutukan Daripada Kerajaan Untuk Memberi Guidance Kepada Golongan-golongan PKS Untuk Mengadaptasi Dalam Norma Baru Di Sini Kita Lihat Bagaimana Penjualan Terutamanya Barang-barang Tempatan Yang Telah Meningkat Melalui E-Commerce Kerajaan Kerajaan Telah Membuat Perutukan Yang Banyak Untuk Menolong PKS Ini Untuk Menadaptasi Dan Juga Memberi Perutukan Kepada Syarikat-syarikat Yang Fokusnya Kepada Barangan Tempatan Itulah Kita Beri Malaysia Kempen Kita Berhat Dulu Buat Seketika Banyak Persoalan Yang Ingin Saya Kongsikan Bersama Dengan Bermat Tapi Biasalah Kita Rehat Dulu Buat Seketika Dan Anda Jangan Kembali Semula Sebentar Saja Lagi Bersama Kami Di Ruang Bicara Yang Kami Bawakan Kepada Anda Di Benama TV Kita Jumpa Lagi Biar Just Terima kasih. Iaitu Menteri Keuangan Malaysia. Baik, sesuatu yang menarik juga saya nak mendapatkan pandangan Dato' Sri Lai. Ini berkata dengan bantuan perhatian nasional ataupun masih lagi ramai yang berpendapat bahawa mereka tidak begitu berpuas hati dan mengharapkan bahawa mungkin kerajaan boleh menimbang semula jumlah yang diperuntukkan untuk bantuan perhatian nasional ini. Silakan. Terima kasih. Ya, mengenai bantuan langsung ini, saya rasa ramai yang mungkin lupa ataupun tidak mengetahui bahawa kerajaan telah meningkatkan jumlah bantuan langsung. Dan inisiatif seperti pada tahun 2021 sahaja, tingkat kepada RM30.8 bilion. Ini satu peningkatan yang besar. Penangkatan hampir lebih kurang 29% berbanding dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Tahun 2019, peruntukan untuk golongan ini hanyalah RM23.9 bilion pada tahun 2009. Ini belum lagi masuk lagi bantuan BPN FASA 2.0 yang dijadualkan akan diterima pada bulan Januari tahun 2021. So, tahun ini sahaja, kerajaan telah memperkenalkan bantuan perhati nasional ini tahun 2020 dan juga bantuan secara hidup diteruskan pada tahun 2020. Di mana tahun ini secara keseluruhannya RM21 bilion telah sampai terus kepada lebih 10 juta rakyat Malaysia penerima setakat ini. Ini memang diharap dapat meringankan beban dalam negara kita yang terkesan dalam COVID-19. Dalam hal ini, sesetengah keluarga telah mendapat bantuan langsung dari dua inisiatif ini sahaja lebih kurang RM3,400 satu keluarga. Ini tak termasuk lagi grant khas prihatin yang sebanyak RM2.5 bilion dan juga program subsidi rupa yang saya sebut tadi yang RM18 bilion ini. Kita berikan contoh lagi. Contohnya dalam belan Januari 2021 di mana kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang dari segi kebajikan. Kebajikan bulanan kepada RM400,000 golongan terjejas. Ini dia akan dapat pertolongan secara bulanan kepada RM400,000 golongan terjejas. Ini kita naikkan sebanyak 47%. Ini kenaikan yang berjumlah lebih kurang RM700 juta. Daripada RM1.5 bilion hinggalah ke RM2.2 bilion. Ini satu peningkatan yang besar. Dan yang penting sekali, saya rasa mungkin kita tak menekan ini dengan lebih jelas lagi, ialah peningkatan bantuan sehingga 122% untuk kanak-kanak keluarga miskin atau bantuan maksimum sampai RM1,000 sekeluarga. Ini adalah komitmen kerajaan yang diumumkan oleh yang amat-amat daripada Menteri dalam membantu golongan rentan. Terutamanya memastikan kebajikan anak-anak kita terjaga. Bila Dr. Sri sebut tentang golongan rentan, ini pun menarik juga. Mungkin golongan AKU juga, mungkin mereka juga sebenarnya boleh merasakan nikmat daripada Belan Jawa 2021 ini. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Dr. Sri. Jadi, golongan AKU pun ada. Banyak ditekankan dalam Belan Jawa 2021 yang diumumkan. 20% peningkatan telah diberi kepada AKU yang tidak bekerja, bagi orang contoh. Dan warga emas juga, 43% peningkatan kepada warga emas yang telah diberikan. Juga bantuan penjagaan AKU juga ditingkatkan sebanyak 43%. Dan juga untuk bagi mereka yang sakit, macam pesakit kronik yang terlantar ini pun dinaikkan sebanyak 43% dari segi pertolongan dari sebuah bulanan. Dan satu lagi ialah pekerja OKU sendiri. Kita kepada pekerja OKU, kita meningkatkan peruntukan sebanyak 12.5%. Isu pengangguran ini pun isu besar sebenarnya. Itu yang menjadi ataupun memberikan kegelisahan sebenarnya kepada mereka yang terlibat. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang begitu ramai sekali. Jadi, apakah Belan Jawa 2021 ini mungkin akan memberikan sedikit cahaya sebenarnya kepada golongan ini? Ya. Kada pengangguran yang diumumkan oleh Departemen Statistik Malaysia pada bulan September lepas ialah 4.6%. Ini satu nombor yang besar juga kalau dibandingkan dengan sebelum COVID. Tapi pada bulan Mei lebih tinggi lah. Bulan Mei lebih kurang 5.3%. Penambah baikan tapi masih lagi tinggi. Tahapnya biasanya lebih kurang 3.3% hingga 3.5% pada 10 tahun sebelum inilah. Kita jadi oleh itu, dalam ucapan Belan Jawa 2021 yang kita telah mengumumkan, kita memberi komitmen untuk menjana lebih kurang 500 ribu pekerjaan. Di sini, peluang pekerjaan dan juga menyokong lebih kurang 900 ribu lagi pekerjaan melalui program subsidi upah kita kepada sektor-sektor yang terkesan, terutamanya sektor perujudan dan juga sektor pelancongan. Saya optimistik ini boleh dilakukan kerana kita lihat dalam program perihatan dan penjana, kita dapat membantu lebih kurang 3 juta pekerja. Kita juga memperuntukkan dalam Belan Jawa 2021 ini sebanyak 3.7 bilion ringgit untuk menyediakan 500 ribu pekerjaan ini melalui skim jaminan pekerjaan yang kita panggil jana kerja termasuk pelbagai program untuk meningkatkan kemahiran dan latihan semula. 2 bilion diperuntukkan melalui 4 program insentif pengambilan pekerja, pejana kerja di bawah perkeso. Ini dia jangka membantu lebih kurang 250 ribu peluang pekerja dan juga peningkatan kemahiran bagi pengangguran yang jangka lama dan OKU juga dan juga pekerja tempatan. Kita nak stres mengenai pekerja tempatan ini. Dan 1 bilion ringgit lagi diperuntukkan kepada program reskilling dan upskilling. Ini menumpukan kepada keboleh pasaran lebih kurang 200 ribu pekerja. Manakala galakan untuk rakyat juga mencuburi bidang baru ditingkatkan dengan skop pelepasan cukai kepada yuran pengajaran sebanyak 1 ribu ringgit. Ini diperluaskan kepada lebih banyak badan-badan yang bertawliah. Tadi saya menyentuh sedikit mengenai MyStep. MyStep ini ialah usaha kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada lebih kurang 50 ribu pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan juga sektor GLC. Di mana di sektor awam lebih kurang 35 ribu pekerjaan dengan keutamaan yang saya sebut tadi jururawat dan selain dari jururawat juga medical attendant, pegawai kebajikan masyarakat dan serta guru sementara juga. Dan GLC ini 15 ribu. GLC mengutamakan terutamanya dalam bidang teknikal dan juga kewangan. Ini yang juga diumumkan ialah semua program ini akan diselaraskan oleh majlis pekerjaan negara yang akan dipengerusikan oleh Yamak Mohamad Perdana Menteri sendiri. Satu lagi isu yang dimainkan di luar sana ialah kita faham bahawa Belanjawan 2021 ini macam kita pilihlah kemenangan rakyat. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa seolah-olah dalam Belanjawan ini tumpuan lebih banyak diberikan kepada golongan B40 seperti apa yang Dato' Sri sebut. Dan golongan pertengahan M40 juga merasakan bahawa mereka seolah-olah ketinggalan, tidak diberi perhatian yang serius oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi penjelasan daripada Dato' Sri untuk menyenangkan hati mereka. Jadi golongan B40 memang ada seperti yang disebut. Dan juga sebenarnya golongan M40 pun ada. Pertolongan yang telah diberikan, yang diumumkan oleh kerajaan. Yang penting ialah kita fokus kepada pekerjaan. Ya, pekerjaan terutamanya dalam golongan M40 ini dan juga untuk mengekalkan pekerjaan, program subsidi upah dan juga pekerjaan baru melalui hiring inisiatif ini di mana kerajaan akan memberi pertolongan sehingga sebanyak 40% bagi mereka yang bergaji RM10,000. Jadi katakan saya cakap, ya ataupun bernama, nak mengambil pekerja baru, kita akan memberi inisiatif, lebih kurang kalau gaji seseorang itu RM10,000, kita akan, kerajaan akan membayar gaji sampai RM4,000. 40%. Dan ini bagi setengah, untuk syarikat-syarikat yang saya bagi contoh kepada syarikat kelapa sawit, yang ada banyak pekerja asing, katakan, kita akan menolong untuk mereka, apa, to employ rakyat Malaysia, mereka akan tambah lagi 20%. Jadi, gaji itu boleh sampai 60% akan dibayar oleh kerajaan kalau mereka memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, kita akan pergi kepada isu yang mungkin lebih serius lagi lah. Baru-baru ini MIR. Mereka menjangkakan bahawa KDNK negara akan meningkat 6% tahun depan. Sedikit lebih rendah daripada sasaran kerajaan sendirilah, 6.5 hingga 7.5. Jadi, adakah Datuk Sri rasa bahawa sasaran kerajaan ini realistik? Sekali lagi, kita kena lihat kepada fakta. Bahawa unjuran yang kita berikan ini, bukannya optimistik. Kita tak syok sendirilah. Malah boleh dikatakan, saya percaya konservatif. Kalau dilihat, membanding dengan ujuran pakar antarabangsa. Dan bagi saya, yang paling penting ialah bagaimana kita harus mencapai sasaran tersebut. Pertama, unjuran ini adalah selari dengan unjuran bank negara juga. Unjuran bank negara ialah lebih kurang 5.5% hinggalah 8% KDNK pada tahun 2021. Ini well within the range dengan unjuran penarafan dan badan dunia yang lain. Saya beri contoh, SMP pun 8.4%, IMF 7.8%, BUDIS lebih daripada 7%. Jadi, saya ingin menyatakan di sini bahawa beberapa pihak telah berasa sangsi yang disebut oleh Syarawi tadi mengenai unjuran-unjuran pertumbuhan ini. Ini semua, seperti saya sebut tadi, bukan unjuran saya ataupun unjuran Kementerian Keuangan saya, tapi unjuran juga oleh badan-badan yang lain. Kita kena lihat bahawa, mengambil kira bahawa pertumbuhan adalah daripada asas yang lebih rendah ataupun lower base pada tahun 2020 ini. Kerana kita mengenai unjuran pada tahun 2020, ekonomi akan menguncup lebih kurang dalam 45 hinggalah 55%. Jadi, bagaimana kita akan melakukannya ialah kita akan fokus kepada pemulihan ekonomi kita pada tahun 2021. Bila Dato' Sri cakap tentang pemulihan ekonomi, sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini, Dato' Sri, disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh sekaligus memberikan impak ataupun kesan yang cukup serius kepada landscape ekonomi dunia sebenarnya, menarik pelabur-pelabur luar untuk datang ke negara kita? Apakah menghadapi masalah yang besar sebenarnya sehinggalah pada tahun depan? Apa yang dirancangkan oleh pihak Kementerian Keuangan sendiri, Dato' Sri? Ya, ini penting sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku dalam dunia sekarang, pelaburan untuk datang ke Malaysia ini penting. Jadi, pelbagai inisiatif yang telah diumumkan untuk memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik bagi pelabur tempatan dan juga pelabur asing. Kita telah mengumumkan dalam Belanjawan 2021 sebanyak RM1 bilion untuk pakej pelaburan bernilai tambah tinggi. Ini saya diumumkan. Dan satu lagi, RM1.4 bilion untuk menyokong rantaian bekalan domestik sendiri, yang itu penting. Kita nak menambah baik kawasan perindustrian, kita nak buat perutukan untuk itu juga. Dan juga, kita telah mengumumkan lebih kurang RM400 juta untuk menyokong R&D. Kita juga kena menempuhkan ke apakah sektor tumpuan kita. Kita tak boleh buat semua sektor, kita tengok sektor apa yang kita perlu tumpukan untuk memajukan lagi ekonomi negara kita. Di sini ada terutamanya pertanian, komoditi, pelancongan juga penting. Dan juga barangan tempatan seperti aerospace dan medical equipment. Di sini, tadi saya sebut mengenai peruntukan otomasi. Mungkin saya boleh berlega-lega secara terperinci. Mengenai mengutamakan otomasi dan pendigitalan. Ini akan menolong ekonomi negara kita. Kita telah memberi peruntukan sebanyak RM1 bilion mengelalui skim transformasi pendigitalan industri. Kita juga telah memberi RM150 juta kepada skim pendigitalan untuk PKS dan juga grant otomasi yang diumumkan juga. Dan yang paling besar ialah jendela di pembangunan jalinan digital negara. Di sini peruntukannya lebih kurang RM7.4 bilion untuk kita digitalize, memasang digital negara kita. Jalinan digital negara kita. Okey. Satu isu juga yang mereka mohon supaya saya bangkitkan kepada Dato' Sri. Tadi pun Dato' Sri hanya menyentuh sepintas selalu tentang sektor pelancongan. Yang dikatakan terjejas sebegitu teruk sekali. Dan mereka mungkin mengharapkan sesuatu yang menarik. Apakah pintu sempadan akan dibuka semula untuk membolehkan pelancong-pelancong pada luar masuk ke negara kita. Dan kita juga boleh keluar. Jadi bagaimana nak membantu mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan ini. Supaya teruskan kuatkan semangat mereka bagi menghadapi dugaan ini sebenarnya. Ya. Program sektor pelancongan ini memang paling terkesan bagi saya. Kalau kita lihat daripada bulan Mac lepas sampai sekarang model kita masih lagi tutup. Jadi pelancong asing tidak dapat datang kepada negara kita berjatuh lebih kurang 90%. Betul. It is unprecedented apa yang telah terjadi kepada sektor pelancongan. Dan sektor pelancongan ini ialah sektor yang besar bagi negara kita. Jadi kita telah membuat beberapa pertolongan dari segi moratorium kepada mereka. Setengah bank telah memberi sampai 12 bulan untuk sektor ini. Tapi yang penting juga ialah program-program jangka masa panjang. Di mana program subsidi rupah ini banyak juga sektor pelancongan telah menerima manfaat daripada program subsidi rupah. Kita juga telah memberi pertolongan lebih kurang 1 bilion ringgit juga untuk pinjaman mudah kepada sektor pelancongan ini. Tapi yang pentingnya ialah kita kena fokus pada masa terdekat ini ialah untuk sektor pelancongan tempatan. Di sini saya percaya Menteri Pelancongan telah membuat percadangan mengenai this green bubble dalam domestic. Dan kerana kita lihat selepas habisnya PKP yang lepas, sektor pelancongan kita telah mula naik semula. Terutamanya, you know, driven by local tourism. Kita dapat lihat, terutamanya di resort-resort. Resort-resort di Langkawi, di Pulau Pinang dan juga di Johor. Terutamanya di Desarul di mana dari segi kompil sirik itu dah naik balik. Melaka pun, masa saya pergi ke Melaka, hotel pun dah penuh. Tetapi dan lepas itu, of course, ini sebelum PKPB. PKPB mereka terkesan semula kerana tidak dapat berhentas negeri. Dan terutamanya banyak pelancong-pelancong pun daripada kawasan Kelang Valley ini. Jadi, kita perlu melihat. Ini adalah satu cabaran bagi sektor, saya rasa sektor ini dan juga sektor masa PKPB ini juga sektor perucitan. Amat terkesan. Jadi, dalam Belanjawa 2021, kita telah membuat pengumuman, kita akan melanjutkan lagi program subsidi upah untuk dua sektor ini. Di sinilah, kita rasa dalam dua sektor ini, mereka ada lebih kurang RM900,000 pekerja yang kita akan menolong melalui program subsidi upah ini. Yang diperuntukkan untuk dua sektor ini ialah lebih kurang RM1.5 bilion. Baik, kita kembali semula kepada isu semasa sesi penggulungan Belanjawan 2021 ini. Suara yang paling lantang di Dewara Air, saya dapat dengarlah bila Dato' Sri yang menyebut mengenai pengurangan RM85.5 juta yang diperuntukkan sebelum ini kepada Jabatan Hal Awal Khas ataupun JASA. Ini menjadi isu yang mungkin dimainkan dengan begitu luas sekali. Jadi, mungkin kita dapat penjelasan apakah jumlah ini seperti apa yang Dato' Sri janjikan akan dikurangkan. Cuma, mereka nak tahu berapa agaknya yang akan dikurangkan nanti peruntukkan kepada kalau JASA ataupun sekarang ini dikenali sebagai JCOM. 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 JCOM ini. Sekarang kita di peringkat jawatan kuasa di Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membuat pengumuman mengenai peruntukkan berapa banyak yang dikurangkan. Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Komunikasi sedang masih lagi dalam berbincang. Tapi, apa yang kita mahu lihat dan dipersetujui oleh yang berhormat Dato' Saifuddin juga, ialah kita harus dan perlu mengurangkan perbelanjaannya. Jumlahnya kita akan ketahui semasa peringkat jawatan kuasa nanti. Okey. Jadi, pihak-pihak yang tertentu pun kena sabar. Kena sabar. Okey. Saya juga nak kongsi dengan Dato' Sri. Ini tentang isu pendidikan. Banyak juga yang membangkitkan tentang isu ini. Peruntukan dalam Belanjawan 2021 ini ialah akan memberikan satu penekanan ataupun satu bajet yang cukup hebat sebenarnya untuk membangunkan semula sistem pendidikan di negara kita. Terutamanya yang bersifat teknologi, profesional dan sebagainya. Jadi, apakah Dato' Sri Mela? Ini pun satu perkara yang cukup menarik dalam Belanjawan 2021. Kita bercakap tentang TVET sebagai satu contoh. Ya. Peruntukan untuk pendidikan juga adalah peruntukan yang paling besar dalam Belanjawan 2021. Senangnya dalam semua Belanjawan. Kita adalah negara yang selalu konsisten dalam memberi peruntukan yang paling besar ialah kepada Kementerian Pendidikan. Kerana kita menekankan kepentingan pendidikan ini dalam Belanjawan ini. TVET pula untuk ditingkatkan kerana TVET ini penting dari segi vocational. Ya. Tapi apa yang kita tambah baik ialah kita ingin melihat bahawa mereka yang dilatih ataupun menyertai kursus TVET ini mendapat pekerjaan. Ya. Itu penting. Jadi, job matching itu penting. Kita tidak mahu melatih ataupun pergi mereka yang pergi kursus ini. Tapi pada akhirnya tidak dapat pekerjaan. Kerana majikan-majikan memerlukan skillset yang berlainan. Skillset yang berlainan. Di sini TVET ini kita telah ketambah baik. Kita buat peruntukan yang lebih. Itu penting. Jadi, kita kena ada job matching yang lebih baik. Di sini kita telah bekerja sama dengan semua TVET daripada Kementerian-Kementerian lain juga. Kerana semua TVET ini sudah letak di banyak Kementerian-Kementerian. Itulah salah satu. Dan satu lagi ialah pendidikan yang kita dapat lihat yang penting ialah dari segi internet. Tadi saya dah cakap pasal jendela. Tapi kita juga perlu the gadget lah. Ataupun komputer riba sebagai laptop ini. Untuk bagi mereka yang tidak ada. Seperti tamanya di kolongan yang B40 ini. Kita kerajaan membuat satu program pilot bersama-sama dengan JLC. Di mana kita telah memperuntukkan lebih kurang RM150 juta untuk 500 buah sekolah di Malaysia untuk memberi mereka komputer riba bagi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah tersebut. Ini salah satu pendekatan yang kita akan cuba. Kerana kita rasa dalam masa COVID ini betapa pentingnya internet dalam kawasan-kawasan sekolah. Kita telah juga memperuntukkan lebih kurang RM500 juta untuk sekolah-sekolah untuk memperbaiki ataupun membuat availability of internet dalam kawasan sekolah itu. Nasihat dan juga pandangan Dato' Sri sendirilah kepada agensi yang terlibat dalam pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang telah pun dilakukan dan akan dilakukan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Kita ingin melihat bahawa segala apa yang mereka lakukan itu betul-betul memenuhi tindakan yang mereka ambil itu betul-betul menuhi setiap apa yang dikendaki tepat kepada sasaran yang dituju. Jadi nasihat Dato' Sri. Ya, ini kita kena, I mean bagi saya lah ya, perancangan ini penting tapi pelaksanaan itu lebih penting. Jadi pemantauan pelaksanaan itu amatlah penting. Di sini semasa pakej-pakej yang diumumkan sebelum ini, pakej prihatin dan juga pihak berjana, pihak kerajaan telah menubuhkan agensi laksana untuk memantau. Jadi silaksana mempunyai pengkalan data yang menghubungi lebih kurang 53 kementerian dan agensi. Di sini inilah pentingnya pelaksanaan. Kerana pelaksanaan ini, I mean execution ini, kita dulunya biasanya, saya bagi contohlah, kalau kita buat pengumuman nak tolong PKS Micro, kita kata ok, kita buat grant khas PKS ataupun grant khas prihatin ini, kita memberi RM5,000 ataupun program, RM3,000 ataupun program subsidi upah, kita bagi dia duit, nak menolong. Tetapi itu bukan KPI kita. KPI kita ialah sama ada PKS Micro itu ataupun pengusaha itu berjaya. Kita tak nak bagi duit tapi masih lagi juga tak berjaya. Dan kalau tak berjaya, kita kena dapat tahu, find out kenapa mereka tidak berjaya walaupun bantuan telah diberikan. Adakah bantuan itu tidak mencukupi ataupun bantuan itu tidak, you know, dimerlukan bantuan lain. Dan setengah itu kata, oh pada masa ini saya tak perlu, saya tak boleh meminjam kerana syarikat saya lebih baik tutup sekejap baru buka balik ataupun nak buka balik susah. Dan inilah pentingnya pelaksanaan kerana kalau kita membuat pemantauan yang betul dan tepat dari segi pelaksanaan, kita akan tahu apakah masalahnya. Dan dari segi darian bahasa itu, data-data yang kita dapat ini, kita dapat memberi solution yang lebih tepat kerana kadang-kadang kita kena customize juga. BKS Micro, ok. Tapi PKS Micro, sektor lain memerlukan pertolongan yang berbentuk berlainan. Jadi Belanjawan 2021 ini kita akan membuat approach yang sama, di mana kita akan memantau secara mendalam bagaimana pelaksanaan bagi setiap inisiatif-inisiatif ini. Bekerjasama kementerian-kementerian semua penting dan saya alhamdulillah semasa paket prihatin dan perjana kementerian-kementerian, terutamanya kementerian-kementerian yang macam medek, pelancongan, semuanya. Kita semua bekerjasama untuk melihat bagaimana untuk menolong sektor-sektor dan syarikat yang terkesan akibat COVID-19 ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Tuan Seri. Ini pun sesuatu yang saya nak kongsikan dengan Dato' Seri. Bukan satu tugas yang mudah sebenarnya untuk menyediakan belanjawan dalam situasi ekonomi dan juga masalah COVID-19 yang masih lagi kita hadapi. Bagaimana Dato' Seri mengimbangi sebenarnya daripada pengalaman Dato' Seri sendirilah apa yang dikendaki oleh parti-parti politik dan apa yang dikendaki oleh rakyat sebenarnya? Bagaimana Dato' Seri melihat dan mengimbanginya sebagai seorang menteri kewangan? Kalau kita lihat apa yang nak mengimbangi, apa yang diminta oleh rakyat dan juga apa yang diminta oleh ahli-ahli politik ini, saya berpendapat permintaan yang sama. Kalau kita lihat apa yang diminta oleh ahli-ahli politik, terutama di dalam perbicaraan, perbahasan dalam dewan rakyat itu sama dengan apa yang rakyat mahu. Tapi yang pentingnya ialah kita mesti mengimbangi sama ada keperluan buat masa sekarang, kita kena fikir short term, medium term dan juga long term impact. Tadi banyak permintaan memang berbentuk short term, tapi bagi pihak kerajaan yang bertanggungjawab, kita kena merancang supaya ekonomi kita juga bertahan dengan masa sederhana dan juga masa panjang. Jadi banyak perbelanjaan pembangunan juga diperuntukkan, bukan sahaja dalam projek-projek yang kecil-kecil untuk menolong, tapi juga projek yang besar, projek infrastruktur yang dapat menjana pekerjaan. Ada banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kita membuat peruntukan yang begitu besar untuk perbelanjaan pembangunan? Kenapa tak kita bagi sahaja wang itu kepada rakyat? Ya, kita ada, mungkin saya dah beritahu, peruntukan untuk tunai kepada rakyat telah naik dengan begitu banyak, lebih kurang 30%, tetapi kita juga perlu membuat peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan kerana ini akan menjana pekerjaan. Ini akan menjana ekonomi kita. Jadi kita kena ada dua-dua. Jadi itulah jawapan saya. Okey, satu lagi soalan yang saya nak kongsi. Apakah Datuk Sri yakin bahawa selepas perbincangan di peringkat jatuhan kuasa ini, kemudian untuk bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat nanti, apakah Datuk Sri yakin bahawa belanjawan 2021 ini akan diluluskan? Ya. Jadi yang kita dapat lihat, Alhamdulillah, dari singkat dasar, Belanjawan 2021 telah diluluskan. Sekarang kita akan pergi ke peringkat jawatan kuasa di mana 27 kementerian akan membuat perbentangan dalam peringkat jawatan kuasa nanti. Dan selepas itu, bacaan ketiga. Bagi saya, saya berharap kita dapat fokus semula kepada rakyat. Jadi, kerana kalau kita lihat pelanjawan 2021 ini adalah untuk rakyat juga dan juga untuk kita punya perniagaan dan ekonomi. Tetapi penekanannya ialah untuk rakyat dalam situasi yang mencabar ini dalam menangi COVID-19 ini. Okey, soalan terakhir sebelum kita berpisah. Ketua Pembanggang, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyatakan belanjawan ini tidak memenuhi kendak pembangkang. Pandangan Datuk Sri. Tadi saya ada sebut, masa penggulungan saya telah mendengar, kerajaan pun telah mendengar. Ini buat pertama kalinya dalam penggulungan belanjawan kita telah membuat penambahbaikan. Dan penambahbaikan itu datangnya juga daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, daripada kedua-dua pihak. Sebagai contoh yang tadilah penambahbaikan untuk frontliners. Itu datangnya juga daripada pihak pembangkang. Jadi, saya rasa tak berapa tepatlah. Untuk membuat tuduhan itu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat, Tenggu Datuk Sri Zafro, Tenggu Abdul Aziz kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Akhirnya, impian saya menjadi kenyataan, Datuk Sri. Dan setelah ikhlas saya cukup selesa bersama-sama dengan Datuk Sri. Dan saya harap ini bukan kali pertama dan tak akhir, Datuk Sri. Kalau saya ada jemput lagi. InsyaAllah. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang memberi perhatian kepada kami. Kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting. Dan insyaAllah, dari masa ke semasa, mungkin kita akan bersama lagi dalam ruang bicara ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.